Pemirsa PT Kereta Api Indonesia atau KAI mencatat tiket kereta api jarak jauh periode lebaran 2024 sudah terjual sebanyak 643 ribu atau 38 persen. Penjualan tiket kereta api selama periode lebaran tahun ini masih akan terus meningkat. Dan untuk mengetahui penjualan tiket kereta api jarak jauh periode lebaran 2024, kita sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV Edo Yoga yang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya Edo, hingga hari ini sudah berapa banyak tiket kereta api jarak jauh periode lebaran 2024 yang telah terjual? Silahkan Edo dengan laporan Anda. Ya selamat siang Ayu dan Pemirsa, memang hingga saat ini untuk tiket perjalanan mudik kereta api ini memang terus mengalami peningkatan. Memang berdasarkan data yang kami terima dari PT Kereta Api Indonesia, bahwasannya memang tiket yang telah terjual ini sekitar 643.968 tiket atau sekitar 38 persen. Dari tiket yang tersedia yakni berjumlah 1.692.680 tiket untuk periode arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijri. Selain daripada itu memang dikonfirmasi dari daerah operasional 1 Jakarta, yakni Humas Manager Expand Hedewan Toko yang menyebutkan bahwasannya memang pertanggal 4 Maret 2024 pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ini, bahwasannya memang untuk tiket yang telah terjual untuk daerah operasional 1 Jakarta ini sekitar 312.770 tiket atau sekitar 45 persen dari tiket yang tersedia yakni dari 673.988 tiket. Bahwasannya memang Expand juga menyebutkan ini akan terjadinya peningkatan setiap harinya. Dan diprediksi bahwasannya untuk puncak arus mudik sendiri ini akan terjadi pada tanggal 8 April 2024, yang mana memang pada tanggal tersebut ini untuk pembelian tiket yang sudah terjual sekitar 100.000 tiket yang telah habis untuk masa berangkat pada tanggal 8 April 2024. Selain daripada itu pemirsa dapat kami sampaikan dari Humas Manager DR Operasional 1 Jakarta yang menyebutkan bahwasannya memang ini akan terus melakukan evaluasi dan juga peningkatan pelayanan karena memang diketahui untuk mudik, perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang bertempatan pada tahun 2024 ini akan terus mengalami lonjakan setiap harinya. Selain daripada itu memang kita ketahui sendiri bahwasannya memang PT Kereta Api Indonesia ini telah membuka penjualan tiket sejak hamin 45 keberangkatan atau sejak tanggal 15 Februari 2024 yang lalu. Sehingga memang dari PT Kereta Api Indonesia ini menghimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri untuk dapat membeli tiket lebih awal karena memang ditakutkan untuk mengantisipasi kehabisan tiket. Maka dari itu Ayu dan juga pemirsa ini PT Kereta Api Indonesia menghimbau kepada masyarakat yang akan membeli tiket dapat membeli di halaman resmi dari PT Kereta Api Indonesia salah satunya di aplikasi Access Bike Kereta Api Indonesia. Selain daripada itu untuk nantinya penambahan tiket untuk kereta api tambahan ini memang belum dapat dipastikan hingga saat ini karena ini bersifat situsional dan juga kondisional. Lalu kemudian terkait dengan harga tiket memang ini disebutkan dari PT Kereta Api Indonesia ini sifatnya dinamis karena sewaktu-waktu ini akan mungkin akan terjadi peningkatan jika dilihat dari rute, kelas dan juga dari waktu keberangkatan. Dan selain daripada itu pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang untuk perjalanan mudik sendiri ini ada beberapa kota yang menjadi kota tujuan favorit dimana memang dari kota ini banyak sekali yang membeli tiket untuk kota tujuan yakni dari Yogyakarta, lalu Solo, Malang dan juga Surabaya. Dan himbauan dari PT Kereta Api Indonesia kepada para pemudik yang nanti akan melangsungkan perjalanan atau yang ingin hendak membeli tiket yang pertama harus memastikan data diri lalu kemudian juga untuk tanggal keberangkatan dan juga rute keberangkatan menuju kota asal ataupun untuk melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriya. Selain daripada itu pemirsa ini ada sesuatu yang berbeda untuk arus mudik pada tahun 2024 dimana memang PT Kereta Api Indonesia ini memberikan suatu inovasi sistem untuk melakukan pembelian tiket di aplikasi Akses Baik Kereta Api yang ini adanya sistem antrian tunggu kepada masyarakat apabila memang terjadinya lonjakan pembelian tiket kereta api di aplikasi Akses Baik Kereta Api. Dan pemirsa memang dapat kami sampaikan kepada Anda memang untuk penjualan tiket sendiri ini akan terus menjadi pelonjakan sampai dengan hamin dua Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriya maka dari itu memang dari PT Kereta Api Indonesia menghimbau kepada masyarakat yang memang nanti akan melakukan arus mudik perjalanan kembali ke kampung halaman untuk menikmati masa liburan dan juga merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga untuk dapat membeli tiket lebih awal. Demikian yang dapat kami sampaikan dari stasiun Pasar Senen Edo Yoga, Yudis Adani, Garuda TV melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Edo atas laporan Anda langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan selamat kembali bertugas Edo.